oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya pul babirah oke video kali ini saya berbagi penyebab ruak-ruak sering lepas padahal sudah kena racik tapi lepas masalahnya itu ada tiga di dalam racik ini kenapa sering lepas oke yang pertama selangnya ini terlalu kebesaran biasanya disebut ring kan ring lapan biasanya kebanyakan orang pakai ring lapan sedangkan ini menggunakan selang bisa menggunakan selang asalkan satu selangnya cari yang lebih kecil daripada ini itu faktor penyebabnya itu penyebab sering lepas seruak-ruak padahal sudah kena kena jerat yang kedua harisnya harisnya ini harus besar daripada tali yang ini sedangkan ini sama yang ini tali raciknya ini sama besarnya otomatis dia tidak kuat nahan akhirnya semakin ruak-ruaknya kuat berontaknya dia akhirnya lepas yang ketiga yaitu masalah raciknya terlalu panjang kalau tali yang ini terlalu panjang itu otomatis sering lepas sering lepas ruak-ruaknya kenapa kadang ruak-ruak itu dia habis pas kena kena jerat kayak gini kayak gini kan kalau dia masih berontak ini makin kencang tapi kalau dia udah tidak berontak akhirnya ini tidak kencang lagi akhirnya dia bisa matok-matok ininya akhirnya bisa kebuka tapi kalau posisi tali yang ininya ini tali yang ini udah ku kasih pendek ini udah ku modip kemarin masih panjang waktu masih panjang itu sering lepas pas sekarang udah dikasih pendek alhamdulillah enggak lepas lagi itu aja sebenarnya penyebab ruak-ruak sering lepas padahal udah kena jerat oke sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati